Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang FPB dan KPK Baik, bisa kita lihat bahwasannya KPK sendiri merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan kecil Dan FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan besar Lalu bagaimana cara untuk mencari KPK dan FPB? Mari kita bahas tuntas di dalam video ini Baik, sekarang bisa kita lihat bahwasannya ada Soal tentukan KPK dan FPB dari 12, 24, dan 48 Kita bisa mencari KPK dan FPB dengan 2 cara Yang pertama dengan pohon faktor Yang kedua dengan cara jaring-jaring Untuk cara yang pertama dengan pohon faktor Kita bisa membagi bilangan pertama dengan bilangan prima yang paling kecil Yaitu kita mulai dari 2 12 dibagi 2, 6 6 dibagi 2, 3 24 dibagi 2, 12 12 dibagi 2, 6 6 dibagi 2, 3 48 dibagi 2, 24 24 dibagi 2, 12 12 dibagi 2, 6 6 dibagi 2, 3 Setelah itu, kita tulis faktor-faktor dari angka-angka tersebut 12 2 dikali 2, dikali 3 24 2 dikali 2, dikali 2, dikali 3 48 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 3 Nah, terus bagaimana cara mencari KPK dan FPB dari bilangan 12, 24, dan 48 Untuk sederhananya, bisa kita jadikan kekuadrat Karena ini 2-nya 2 kali, maka 2 pangkat 2, dikali 3 2 pangkat 3, karena 2-nya 3 kali, dikali 3 Dan yang bilangan 48, 2 pangkat 4, dikali 3 Untuk menentukan KPK Kita bisa mengalihkan semua faktor yang ada dalam bilangan 12, 24, dan 48 Dan apabila ada faktor yang sama, maka kita memilih pangkat terbesar Misalkan kita lihat, ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4 Untuk KPK, kita memilih 2 pangkat 4 Dan dikali 3 Maka hasilnya, 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4 4 dikali 2, 8 8 dikali 2, 16 16 dikali 3, sama dengan 48 Untuk FPB sendiri Cara untuk mencari FPB, kita harus mencari faktor yang sama Dan dimilih pangkat terkecil Bisa kita lihat, ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 2 Maka pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 2 Dikalikan 3 Karena semua bilangan tersebut memiliki 2 dan 3 2 pangkat 2, 4 Dikalikan 3, sama dengan 12 Jadi KPK dari 12, 24, dan 48 adalah 48 Dan sedangkan FPB dari 12, 24, dan 48 adalah 12 Baik, selain menggunakan pohon faktor Kita bisa menggunakan cara jejaring atau lebih digerang dengan para-para untuk mencari KPK dan FPB Cara para-para atau jejaring sendiri bisa dilakukan dengan cara membuat garis-garis bilangan Dari setiap angkanya Untuk kolom pojok ini kita gunakan untuk membaginya Kita mulai dari faktor prima terkecil yaitu 2 Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6 24 dibagi 2 hasilnya 12 48 dibagi 2 hasilnya 24 Kita bagi lagi dengan 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 12 dibagi 2 hasilnya 6 24 dibagi 2 hasilnya 12 Kita bagi lagi dengan 3 Karena disini angkanya sudah ketiga Tidak bisa dibagi 2 Maka kita bagi dengan bilangan prima Yang lebih besar dari 2 yaitu 3 3 dibagi 3 hasilnya 1 6 dibagi 3 hasilnya 2 12 dibagi 3 hasilnya 4 Karena disini masih ada 2 dan 4 Kita terus bagi sampai 1 Kita bagi menjadi 2 lagi 2 1 1 1 2 Kita bagi lagi 2 1 1 1 1 Nah, bagaimana kamu cari KPK dan FPB-nya? KPK dan FPB Sama dalam pohon faktor Kita mencari FPB Kita cari bilangan yang sama dalam pembaginya Disini kita bisa lihat Dari bilangan atau di para-para ini Yang sama-sama bisa dibagi 2 2 dan 3 Ketiga bilangan tersebut 12, 24 dan 48 Bisa dibagi 2 2 dan 3 Ini sama Kita lingkari 2 belan 2 2 3 2 Kali 2 Kali 3 Hasilnya 4 Kali 3 Yaitu 12 Dan untuk KPK Kita masukkan semua Langsung saja kita tulis semua 2 Pangkat 4 Karena ini 1 2 3 4 Dikali 3 Yaitu 48 Hasilnya sama dengan Pohon faktor Jadi baik menggunakan cara Para-para Ataupun dengan cara Pohon faktor sebelumnya Maka KPKnya 48 Dan FBPnya 12 Hasilnya sama Baik setelah melihat video sebelumnya Anda deh bisa mencobanya di rumah Untuk mencari KPK dan FBP dari 25, 35, dan 70 Atau 80, 100, dan 168 Anda deh bebas menggunakan cara Pohon faktor Maupun para-para Baik untuk selanjutnya Jangan lupa Like video di bawah ini Dan subscribe Saksikan video-video Kampung Sindao selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!